Oke sekarang karena besok aku mau bawa bekal biar nggak buru-buru aku mau siapin dari sekarang dulu jadi paling potong-potong sayurnya dulu siap-siapin bahannya tinggal besok dibuat aja seperti itu terlalu kecil ya tempatnya cuman yang lagi satu kayak kegedean banget ya karena ini porsinya untuk aku aja jadi aku buatnya sedikit kalau tumis biasanya aku mau pengen tipis-tipis Oke sekarang aku menyiapin bawa-bawaan juga untuk dibawa ke kampus untuk sebelum aku kalau lunch nggak usah dicabut suka banget sama jeruk yang ingin cuman kalau dimasukin dia enggak enggak apa sih dipakaian kecil aja ini tak cuci dulu kulitnya supaya dia kalau udah sentuhan main itu enggak papa karena ini udah cuci juga harus dicuci jadi aku udah persiapin tiga hal ini ada infuse water jadi ini si air putih terus isi lemon dan isi siasif satu sendok teh kalau ini ini untuk sayur besok ini ada jamur tiram tomat sini ada sayur hijau sama wortel nah ini mau dimasak besok pagi-pagi terus kali ini ini buah-buahannya ini yang tadi ini semuanya ketiganya ini aku mau masukin kukas supaya besok masih seger dan buahnya juga dingin ini juga udah dingin aku besok ini karena dia masih sesegitu biasanya aku pakein wrap supaya dia masih tetap bagus lemonnya done oke sekarang aku mau masak nasi dulu ini aku campur beras merah sama beras putihnya oke sekarang kita cuci dulu terus mau disiin air baru kita masak besok aku mau bikin breakfastnya sama bekal oke guys sekarang aku mau masak buat breakfast dan juga bekal nanti aku bakalan take tiktok disini di tiktok risipiku nanti kalian aku lihatkan kalau udah masakannya aja dia hi guys sekarang mau mau berangkat ke kampus, tapi sebelum itu mau makan ini buat sarapan oke, sekarang kita mau on the way ke kampus hey guys, aku udah di kampus, sekarang aku lagi di toiletnya mau persiapan ujian dulu oke, sekarang kita belajar dulu jadi, sekarang kita ada hasil dari laboratorium dari hasil uji lab, ibu mengalami kompertanya ya bu, ya sedih banget oke, jadi ruang skill tuh kayak gini guys ini tuh kayak ada beberapa kursi untuk siswanya mahasiswanya disini untuk tutor atau dosennya misalnya dokter, duduk disini dan kita disini untuk dengerin dan biasanya untuk belajar, kita di sini bednya biasanya untuk passionnya, itu temen sendiri aja oke guys, karena di luar panas, sekarang aku menunggu di dalam ruangan oke, sudah selesai tadi ujiannya bagaimana tadi ujiannya? mantap, kurang dramatis ini namanya ruang SDB jadi kita disini diskusi dan bahas-bahas kasus ini kursi untuk dokternya, tutor dan kita duduknya disitu ya seperti itu, panas ya oke, ini dia kayak gini orang-orang gitu jadi ini semuanya sama aja lah dalamnya oh ya yang kardio 1.5 ya 1.5 ya 1.5 1.6 ada undang-undangnya enggak sih kan yang kegawat dari ulatan itu yang dibilang dokter itu ya enggak sih nah, dan selagi satu kalau misalnya dia dokter itu enggak ada presidennya itu kan kalau enggak salah karena yang dokter enang jawabnya yang salah ini namanya berata kita segitin hello oke oke guys, sekarang kita mau jadi kita mau baca-baca aja sih ini sekarang kita lagi ada di SDB dan mau belajarin tugas hari ini itu dapat nah ini ada pro kontra nya dapat seri kalau jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati